bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi dengan saya mas alfiyanidayat pada kesempatan sore hari ini kali ini saya ingin membuatkan konten kepada teman-teman semua masih seputar Honda Supra X ya teman-teman untuk kesempatan kali ini pembuatan konten pada sore hari ini yaitu judulnya beberapa faktor atau hal yang membuat pasaran motor bekas new Honda Supra X 125 ini anjlok ya teman-teman oke langsung saja kita simak ini sebagai motor contoh peragianya ini merupakan motor saya Honda Supra X 125 tahun 2022 yang dimana ada beberapa faktor atau hal yang membuat turunnya atau anjlok harga pasaran bekas dibandingkan motor Matic dan motor BB ya teman-teman yang pertama satu new Honda Supra X atau kita bahas Supra X 125 FI ini bisa dibilang peminatnya itu sangat sedikit teman-teman itu peminatnya sedikit lalu dari segi faktor dan tenaga tenaganya ini kalau bisa dibilang banyak orang berkesimpulan yaitu ketika ditanjakan itu memang sedikit berkurang tenaganya jadi itu membuat orang tidak terlalu suka dibanding dengan motor Vario itu ya itu lalu yang membuat anjlok lagi maaf-maaf tadi ada mobil yang membuat anjlok lagi itu segi bentuk dan model segi bentuk dan modelnya new Honda Supra X atau Supra 125 FI ini dari tahun 2012 kalau tidak salah ya itu bentuknya itu seperti ini terus kalau dulu kan sempat mengalami perubahan mulai dari Supra X 110 lalu naik Supra X 125 Batman lalu yang model Supra FI yang pertama seperti itu model seperti itu dan ini yang 125 FI itu bentuk modelnya itu dari awal awalnya rilis sampai sekarang itu hanya gini-gini terus jadi monoton jadi membuat orang itu bosen itu lalu yang kedua lampu indikatornya mulai dari lampu speedometer lampu rating atau sen itu belum LED itu yang sudah LED hanya stop lamp rem belakang untuk bolop depan itu masih bolop dan ini sudah saya ganteng menggunakan LED nanti di akhir video akan saya sepilkan itu terus yang membuat anjlok lagi ini kan sekarang eranya metik jadi untuk peminat seperti ini seperti motor ini hanya peminatnya itu bapak-bapak ya teman-teman dan orang usaha karena dari segi keunggulan motor ini penggulannya yang paling menonjol yaitu ngirit yang pertama ngirit terus kalau bisa dibilang bentuk bodinya ya gini-gini aja lalu dari pengereman keunggulannya motor ini saya suka sudah double cakram ya teman-teman yang tipe sepuk ya teman-teman yang pelg racing bukan yang pelg ruji itu terus apalagi itu aja sih menurut saya dan ini sedikit cerita motor saya ini kemarin ada rencana mau saya jual saya menawarkan kepada teman atau rekan saya teman saya itu punya teman lagi yaitu bakul motor ya teman-teman itu di daerah kendal sana Kaliwungu itu teman saya bilang suruh mengirimkan motor foto kendaraan saya sudah saya kirimkan temannya itu bilang saya berani itu 11.5 itu baru melihat hari foto belum melihat langsung berani mencari kesimpulan seperti itu karena dilihat dari motornya ini tahun muda bentuknya juga masih kingis-kingis ya teman-teman itu 11.5 itu bisa naik lihat kondisi motor dan banyak juga itu seperti itu lalu coba saya tawarkan sama-sama bakul motor di daerah Mbak Nyumanek kota Semarang itu malah drastis teman-teman selisihnya itu 1.5 juta di Mbak Nyumanek di sini ditawar 10 juta itu itu lalu saya tawarkan lagi ke salah satu pemakai tidak bakul di daerah Semarang tengah sana yaitu daerah pemuda itu teman-tekan kerja saya di kantor itu dia beraninya 12 juta jadi seperti itu bisa dibilang kesimpulannya memang selisihnya itu sedikit tapi kalau pasaran motor bekas second di daerah Mbak Nyumanek kota Semarang dan di daerah sana Kaliwungu Kendal itu bagus sana jadi seperti itu sedikit bocoran dan info kenapa anjeloknya bisa seperti separuh dewi di harga padahal motor ini tahun 2022 bulan 5 ya teman-teman itu saya pemakai dari 2022 2023 ini belum akhir 2022 Mei ke 2023 Mei satu tahun Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember ya kurang lebih satu tahun lebih tujuh bulan yaitu satu setengah tahun pemakaian itu turunnya sangat drastis padahal kalau dulu beli kes itu 20 juta 300 tapi saya ini belinya secara kredit jadi mendapatkan harga itu lebih dari harga kas yaitu 23 hampir 24 ya teman-teman jadi seperti itu resikonya ambil motor kredit saya pada waktu itu cicilan 1.650.000 x 11 bulan dp6 juta gitu dan alhamdulillah motor ini sudah lancar tanpa ada masalah ketika membayarnya dan ini sudah atas nama saya sendiri dan pikir saya kalau umpamane laku 16 atau 15 syukur bisa 17 apa berapa itu kan saya ada rencana mau ganti motor ke metik besar namun berhubung pasarannya anjlok sekali dan ekonomi pada saat ini itu memang sangat drastis ya turunnya apalagi harga motor bekas itu sangat bisa dibilang anjlok yang dicari itu motor di bawah 5 juta itu banyak banget nah 5 juta itu 10 juta itu banyak jadi seperti itu karena motor atau kendaraan sendiri itu inflasinya turunnya itu cepat jadi orang itu kebanyakan lebih memilih beli second dibanding beli baru yaitu karena inflasi penurunannya itu sangat cepat ini saya pemakan 1,5 tahun ruginya hampir 10 juta itu 10 juta ya teman-teman bisa dibilang sama motor supra yang dulu yang batman itu harga ini malah tinggi itu kalau saya saya jual dapat harga bisa dibilang 12 juta saya dulu kredit ketemunya hampir 24 lalu saya 12 itu saya sudah rugi berdua rugi 12 juta dalam waktu 1,5 tahun ya babuk mendingan motor ini saya pakai sampai rusak saya nabung lagi beli baru lagi gitu ini kemarin ada sedikit insiden ya teman-teman ini kemarin saya jatuh agak ngantuk teman-teman habis pulang kerja si pagi jadi seperti itu ini saya sepilkan ya teman-teman ini lampunya sudah saya ganti ini lampunya bolopnya sudah saya ganti menggunakan bolop ostram ya teman-teman mungkin kurang kelihatan ini kalau dari kedekatan ini warnanya berbeda ini itu terus ini lampu kedip-kedipnya juga saya kasih dua kanan kiri lalu ini lampu ratingnya saya buat kedip cepat seperti bis tuh ini menggunakan flasher CR7 dengan harga Rp20.000 kemarin sekalian service ganti itu biaya service dan jasa lain-lain Rp75.000 ganti oli dan lain-lainnya itu bolopnya untuk ini seperti ini penampakan rating cepat menggunakan flasher CR7 mantap men jadi seperti itu oke mungkin cukup sampai disini saja video dari kami semoga harapannya video ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan buat anda semua jangan lupa untuk di like komen share dan subscribe sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati